BTS saat ini tengah sibuk dengan aktivitas individu dari masing-masing member. Namun banyak isu yang berkembang tentang member yang keluar dari grup itu. RM sebagai leader BTS pun ikut mendapat rumor meninggalkan grupnya. Saat menjalani wawancara dengan Vogue Spanyol, RM buka suara menanggapi isu tersebut. Aku tidak akan meninggalkan BTS. Tentu saja tidak. Ini pertama kalinya aku meluncurkan proyek seperti ini sendirian, jadi aku mencoba berdiri dan mengambil langkah pertamaku, ungkap RM. RM menjelaskan bahwa dirinya adalah sosok yang ambisius dan memiliki kemauan keras. Jadi aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melakukan keduanya. Jadi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak kehilangan kendali dan mengemudikan kedua kapal ini secara bersamaan, sambungnya. RM berharap member hengkang hingga pembubaran grup tidak akan pernah terjadi pada BTS. Banyak grup yang terpecah dan hancur, tapi kuharap itu tidak terjadi pada BTS, tungkas cowok kelahiran tahun 1994 tersebut. Tanggapan RM soal isu bakal meninggalkan BTS ini langsung menuai sorotan netizen Korea Selatan. Semua anggota memiliki pemikiran yang sama, tetapi sepertinya seseorang masih membuat rumor, tulis seorang netizen. Aku percaya pada Namjoon, nama asli RM. Aku percaya pada BTS, bukan hanya kata-kata, tetapi mereka adalah anak-anak yang selalu menunjukkan upaya mereka, jadi aku percaya pada mereka, imbuh yang lain. Aku percaya pada Namjoon, ungkas lainnya. Dalam wawancaranya, RM juga mengenang masa-masa awal ketika baru debut bersama BTS. Kami tidur dan hidup bersama ketika masih remaja. Kami berubah menjadi keluarga yang sesungguhnya, yang mana itu bagus, curhat RM. Tetapi budaya ini juga sangat mempengaruhiku karena kadang-kadang sulit bagiku untuk diperlakukan sebagai orang dewasa yang memiliki otonomi dalam keputusan. Aku dianggap sebagai roda gigi lain di grup, dalam konteks fenomena besar, ungkasnya.